Ada di Orfala, Juno, Aruna, di mana mereka bertiga dan aku juga kita terikat di satu cafe coklat ini. Kita semua beraktifitas di cafe coklat ini. Pada dasarnya ini adalah cerita di mana masa lalu dan masa kini itu kayak bertabrakan. Film ini sendiri diangkat dari novel. Ini aku suka banget sama novelnya, jadi mungkin kalian juga harus baca novelnya karena bagus banget. Film ini diangkat dari novel dari Kak Iwana. Ceritanya hampir sama dengan filmnya, cuma kalau di novel lebih mendalam. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti sebelum nonton filmnya mau baca novelnya dulu boleh. Aku disini berperan sebagai Fidela. Fidela ini teman masa lalunya, teman dulu Aruna dan Juno. Dia disini adalah cewek yang tough. Dia mandiri, dia tahu apa yang dia mau dan dia akan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia disini adalah wanita yang sangat well rounded. Sebenarnya karirnya oke, hidupnya oke, hidupan percintaan aja yang gak oke. Film ini sih aku suka banget dari skenario-nya, ceritanya. Dan aku senang banget pemain yang terlibat disini hampir semuanya aku pernah kerja sama-sama mereka. Jadi aku rasa proses syutingnya bakal sangat fun. Aku sih senang banget, aku rasa proses syutingnya akan sangat menyenangkan. Aku sih gak terasa kayak kerja, pasti kayak kerasa main-main karena sama teman-teman sendiri. Jadi aku gak sabar. Dahlah kan semoga semuanya lancar. Pasti harapannya yang bagus-bagus, harapan klise, semoga filmnya diterima sama masyarakat. Dan karena kita bikin film ini emang dari hati. Jadi kita berharap masyarakat yang nonton juga bisa merasakan apa yang kita berusaha sajikan. Kesibukan aku sekarang selain, aku lagi ada di salah satu drama musikal di net, stereo. Terus aku juga lagi promo salah satu film aku, Sabtu Bersama Bapak. Lagi proses syuting film juga, Surat Untukmu, dan lagi nunggu proses syuting yang ini. Untuk next projectnya, aku sih masih nunggu tiga film tahun ini, ada tiga film aku yang tayang. Jadi doakan semuanya lancar, mudah-mudahan semuanya bisa diterima masyarakat baik dengan baik.